Oke ya, selamat pagi sahabat petani organik dan pecinta Jakabah Mesti ingat ya dengan postingan kita Ini adalah drum Jakabah yang sebelumnya Ini sudah banyak sekali larpa-larpanya Dan ini adalah Jakabah yang kita proses dengan Cempuran daripada buah-buahan yang sudah keadaan luar saya Boleh dilihat di postingan kita terakhir teman-teman Ini kita mau lihat nih Ini sudah hampir satu bulan setengah ya Kita tidak buka lagi Ini kemarin kita lakukan penutupan dengan plastik Biar kedap udara agar larpa-larpa yang di dalam itu Ataupun uget-uget yang ada di dalam sebelumnya itu Sudah mati ya Dan sebelumnya memang kita lihat mati Semuanya mati ya dalam jangka waktu 10 sampai 15 hari Dan sampai sekarang kita belum buka-buka nih Ada air di atasnya juga Nah ini juga sama Jadi coba kita buka Yang pertama dulu mungkin yang ini ya Yang kita lihat seperti apa kira-kira apakah Larpanya atau uget-ugetnya itu masih ada ya Setelah ini sekitar satu bulan setengah Dan apakah nanti memang Jakabahnya masih bisa hidup gitu ya Nah memang kemarin kita tambahkan juga ya Untuk buah-buahannya Nah seperti Jakabahnya tetap tumbuh ya Ketika kita tambahkan lagi Kulit buah-buahannya ya Atau buah-buahan yang sudah busuk ya Tapi kalau kemarin ini larpa-larvanya Sudah mati semua ya Kemarin itu penungu sekali Bisa teman-teman lihat di video-video sebelumnya Baru kita terakhir tambahkan kemarin air lari Ditambah dengan buah-buahan ya Kita tambahkan lagi buah-buahannya Sebelumnya Jakabahnya itu sudah mati semua ya Ini yang di bawah ini teman-teman Mati semuanya Ternyata di atasnya tumbuh lagi Setelah kita tambahkan air lari baru Baru kita tambahkan lagi buah-buahannya ya Nah seperti ini kondisinya Seporanya jadi makin banyak juga ya Nah ini aktif, masih aktif Cuma mungkin perlu ditambahkan lagi ya Untuk buah-buahannya ya Oke Baru kita buka yang kemarin kita tambahkan Awalnya kita buat buah-buahan Nah ini dia Nah ini yang buah-buahan yang video terakhir Yang kita buat tentang Jakabah ya Ini buah-buahannya kemarin Apel Nah ini tebal nih teman-teman Sampai ke dalam nih Sepertinya udah Apa juga ya Ini baru tumbuh lagi Baru muncul lagi Jakabah yang baru Jadi Jakabah yang sebelumnya Sepertinya udah Udah mati ya Nah tapi tetap tumbuh Di bawahnya masih ada akar-akarnya Yang aktif ya Nah ini Nah di bawahnya masih aktif teman-teman Udah panjang sekali ke atas Dan di atasnya juga kita lihat Udah Ini wanginya tetap wangi buah-buahan ya Ada Terasa aroma buah-buahannya Walaupun Aroma busuknya tetap ada sih Nah jadi nih Kalau ini kita perhitungkan kemarin ini Adalah buah-buahan Karena bahan dasarnya Kita buat kemarin itu adalah buah-buahan yang Tinggi kalium ya Dan kalau menurut kita juga Enzim untuk pembuahannya Itu juga ada ya Enzim untuk bunganya Itu ada Nah kalau ini kemarin Sama sih bahannya Hanya saja ini udah Jakabah yang paling tua Yang udah lama sekali Baru kemarin karena Uget-ugetnya juga banyak Udah terlalu banyak Menurut kita Kalau dia posisinya kemarin Sempat terbuka ya Jadi kita biarkan saja Baru kita tutup lagi dengan Plastik ya Plastik agar kedapu darah Ternyata memang Mati ya Untuk larva-larva Apanya itu Mati Tetapi ada sih Sepanjam kupu-kupu Eh apa Lalat-lalat ya Di dalam Nah untuk Jakabahnya ini Masih tumbuh Nah jadi kalau Seperti ini Ini udah kondisi Satu setengah bulan ya Jadi airnya udah bisa kita pakai Udah bisa kita pergunakan Untuk Tanaman Organik kita Ya untuk segala jenis tanaman ya Yang kita pergunakan Biasanya Ini rencana kita Kenta Apa lagi nanti Dengan Untuk Sabe Sabe rawit Ini stok masih ada Ini PSB Ini urin Kelinci Ini Jeko Jakabah Eko enzim Yang kita gabung kemarin Dengan Buhan Seperti kulit pisang Dan pisangnya juga Yang udah Kadai luar saya Yang udah busuk kemarin Alpukat Nah jadi ini Kita Perhitungkan Lebih cenderung Tinggi ke kalium Makanya kita bikin Jeko kalium Nah ini sama Nah kalau ini PSB PSB Thailand Karena kita kemarin Ini tambahkan Nah ini warna merah Ini juga sama Ini PSB Nah dan satu lagi Yang mau kita review Ya teman-teman Ini kemarin adalah Sama sebenarnya Dengan Pembuatan Daripada Apa Pupuk organik cair Yang kita buat Yaitu Buah-buahannya dulu Kita masukkan Baru Kita masukkan lagi Air lerih Dan Jakabah Indukannya Seperti ini Kita ambil sepotong Baru kita masukkan ke dalam Nah sama dengan ini Tetapi Kalau dilihat Seminggu kemarin Perkembangannya Teman-teman Nah ini dia Nah Ini kenapa Saya bilang Satu pelajaran juga Ya buat kita Kemarin kita masukkan Sama nih Jakabah Setelah kita masukkan Buah-buahan Baru kita tambah Air lerihnya Baru kita tambah Jakabahnya Sebesar Seginilah ya Sepotong Gini Kita tambahkan Kesini Dan kita tambahkan Kesini Ternyata disini Dia terjadi Pembusukan ya Dan mati ya Dan kita lihat Untuk Jakabahnya juga Membusuk Gini Nah berbeda Dengan yang ini Dan wanginya Juga berbeda nih Teman-teman Kalau ini Cenderung Karena Ada sih aroma Buah-buahannya Tetapi Lebih enak Ini Nah setelah kita Mati Ternyata Memang disini Kemarin kita Tambahkan Mangga ya Dengan dosis Yang tinggi Yang banyak ya Cukup banyak Karena kemarin Ada mangga ya Ada sekitar 3 kilo Kita masukkan Disini semua nih Nah ternyata Jakabahnya Membusuk Dia Nah mungkin Ini yang kita Mau sharingkan juga Dengan teman-teman Karena dia Mungkin asam ya Asam Ditambah juga Dia seperti Apa Lemak Berlemak gitu ya Berminyak Nah Jakabah juga Memang kalau Ada semacam Minyak gitu Biasanya Menurut pengalaman kita Itu Dia akan Membusuk gitu Jadi mungkin Pengaruh dari itu Makanya yang satu ini Sepertinya Untuk Jakabahnya itu Sulit Untuk berkembang Nah baru kita Biarkan aja Seperti ini Walaupun sudah Menurut kita gagal ya Nanti kita Tambahkan lagi aja Jakabahnya Karena dalam Proses waktunya ya Dalam proses waktunya Kadar daripada Asamnya itu Akan berubah Gitu ya Nah ini kita Tambahkan lagi Coba Untuk Jakabahnya Karena kalau disini Kalau ini ya Ini pengalaman kita Yang kemarin Ini setelah Buah-buah hanya Membusuk Kita tambahkan Jakabahnya Dia akan cepat Berkembang Nah tapi ini Kalau dari awal Kita buat Tetapi dengan Catatan Buah mangga ya Buah mangga yang Cukup tinggi Kita buat Tetapi Jakabahnya itu Tidak bertahan Dia justru Membusuk gitu ya Dan tidak ada Kelihatan Sama nih umurnya Jadi tidak ada Kelihatan pertumbuhannya Kalau ini tadi Dia udah bertumbuh Dia udah berkembang Baru muncul lagi Yang baru nih Jadi dia tetap Bertumbuh Nah jadi Kalau ini Dia membusuk terus Nah jadi ini Kita perhitungkan Kalau untuk Kadar asamnya Mungkin sudah bisa Berkurang ya Ditambah juga Dengan Lemak-lemaknya ya Yang sejenis minyak Jadi kita tambahkan lagi Disini Jakabah Kita lihat Apakah nanti Dia sudah bisa Memproses ya Memproses Daripada Bahan-bahan organik Ini Tetap tidak Tidak usah dibuang ya Teman-teman Tidak perlu dibuang Kita tetap bisa Pergunakan Ya Biarkan saja Nanti Kalau misalnya Jakabahnya juga Bisa memproses Nanti airnya Jadi begini Jadi seperti Jernih Kita ya Jadi tidak Bercampur Seperti gini Seperti Lumpur Gitu ya Kalau ini Nah Jakabahnya ini Akan menyarik airnya Dan Airnya ini Sudah bisa kita ambil Untuk Tanaman kita Mau jenis tanaman Apapun Bisa kita pakai Oke Nah itu dia Sedikit sharing Tentang Pembuatan Jakabah Dengan Ataupun Pupu organik cair Dengan Bahan Pembuatan Buah-buahan Busuk Buah-buahan Yang sudah Kedaluarsa Kita proses Dengan Jakabah Jamur Jakabah Jadi kita Tetap Belajar Untuk Memodifikasi Jakabah Yang kita Punya Karena Kalau misalnya Kita hanya Menggunakan Air Jakabah Saja Mungkin Kandungannya Seperti yang Kita tahu Yang sudah Paham Dengan Jakabah Itu Kalau misalnya Bahan Pembuatannya Hanya Air Leri Saja Maka Itu Kadar Unsur Kandungannya Itu Hanya Nitrogen Dan Pospat Yang Tinggi Nah Tetapi Kalau kita Tambahkan Lagi Dengan Bahan Bahan Ataupun Buah Yang Menurut Kita Mengandung Unsur Lain Seperti Kalium Misalnya Maka Air Yang dihasilkan Akan menjadi Nitrogen Pospat Valium Yang Cukup Untuk Tanaman Kita Inilah Yang kita Lakukan Seperti ini Baru kita Pakai Untuk Pertanian Kita Biasanya Kita Pakai Untuk Cabai Cabai Rawit Nanti 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 kita Mau Coba Lagi Untuk Menanam Di Skala Luas Dengan Menggunakan Mulsah Mungkin Sekitar 2000 2000 Batang Kita Coba Lagi Untuk Penggunaan Equine Gim Dari Awal Sampai Dengan Panen Karena Pengalaman Kita Kemarin Seperti Video Kita Yang Terakhir Untuk Cabai Rawit Itu Ternyata Dia Memiliki Dua Musim Panen Jadi Dia Tetap Bertumbuh Sampai Sekarang Lagi Proses Pembersihan Jadi Setelah Menurut Kita Sudah Tua Setelah Umurnya Setahun Produksi Maka Dia Bermuncul Lagi Tunas Tunas Baru Yang Menjadi Tunas Baru Yang Menjadi Batang Baru Sehingga Menurut Kita Itu Akan Memberikan Dampak Yang Lebih Bagus Daripada Penggunaan Kimia Selain Daripada Biayanya Lebih Murah Hasilnya Pun Bisa Double Istilahnya Oke Itu Mungkin Dia Sharing Hari Ini Sahabat Semuanya Mungkin Nanti Kedepannya Kita Tetap Buat Lagi Video Tentang Jakaba Dan Modifikasinya Juga Aplikasinya Ke Tanaman Kita Dan Efek Yang Kelihatannya Secara Nyata Kita Sampaikan Juga Ke Teman Jangan Lupa Subscribe Channel Kita Like Dan Share Juga Komen Bagi Teman Teman Yang Sekiranya Bisa Memberikan Informasi Juga Tentang Jakaba Kepada Kita Agar Kita Tetap Bisa Saling Berbagi Pengetahuan Tentang Pupuk Organik Cair Khusususnya Untuk Manfaat Daripada Jakaba Oke Mungkin Itu Dia Sahabat Semuanya Terima Kasih Salam Majuah Jua 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 Membantai Sepertinya Sudah Ada Wah Ternyata Sudah Ada Teman Teman Sudah Banyak Bis Ternyata Qui Ben Berm Free Si Un M